Selanjutnya kita dengarkan informasi dari Biro Makassar bersama dengan Syamsul Ma'arif. Baik, Arga dan Pemirsa. Untuk wilayah Biro Makassar, hari ini kami miliki informasi terkait dengan karena nekat berenang di cuaca buruk, tiga orang anak tewas tenggelam di pantai Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga histeris ketika melihat ketiga jenazah dievokasi dalam penahan meninggal. Beginilah kondisi ketiga bocah korban tenggelam di pantai Tanjung Bunga, kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga bocah perempuan malang ini adalah Putri Rahayu, Refa Umuru, dan Salva Umus yang masing-masing berusia 11 tahun. Pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi ketiga korban yang terpujur kaku. Sebelumnya ketiga korban nekat berenang di tengah cuaca buruk. Meski saat berenang didampingi salah satu orang tua korban, namun saat peristiwa ketiga korban tergulung ombak besar. Di lokasi tempat ketiga korban berenang diketahui memiliki kedalaman air yang mencapai lebih dari 3 meter. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate dibantu warga akhirnya menemukan tubuh ketiga korban. Olah TKP juga langsung dilakukan di tempat lokasi penemuan jenazah korban. Jenazah ketiga korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Terima kasih Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar dan sebelumnya juga ada Arga Dumadi dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.